Kita ke dua tempat yang harga berasnya masih belum bisa dikendalikan. Di Pasar Keramat Jati, Jakarta ada jurnalis Kompas TV, Veronika Kartono. Dan di Lumajang, di daerah pertanian ada rekan Abdul Rohman. Kita ke Jakarta dulu, Veronika selamat siang. Apa penyebab harga beras naik dan sudah berapa lama kenaikan terjadi? Ya SD dan Saudara, selamat siang. Jadi memang kenaikan harga beras ini disebabkan oleh adanya kelangkaan dari beras itu sendiri. Nah dimana kelangkaan itu bukan disebabkan oleh ketidakadaan atau kenihilan dari kuantitas beras itu sendiri. Tapi memang karena adanya keterbatasan beras yang dialami oleh para pedagang khususnya di Pasar Jaya Keramat Jati ini. Dan untuk menjawab pertanyaan, sudah berapa lama para pedagang di sini sempat dibawah ancarai dan mereka berkata bahwa sebetulnya dari bulan Oktober tahun lalu itu memang sudah ada indikasi bahwa akan naik angka kenaikan harga berasnya. Dan memang betul ada kenaikan, tapi memang untuk jumlah lonjakan yang drastis itu sendiri terjadi ketika pemilu. Jadi memang kelangkaan paling parahnya ada ketika di pemilu kemarin ini. Nah tapi untuk kenaikannya sendiri apakah langsung drastis begitu memang itu terjadi secara pelahan tapi pasca pemilu yang tadinya per minggu diganti menjadi per hari. Langsung para pedagang di sini menyebut bukan lagi kenaikan harga tapi pergantian harga. Dari Jakarta kita bergeser ke Lumajang. Ada rekan Abdul Rohman. Rohman selamat siang. Dimana-mana harga beras naik terus tapi kenapa tidak menguntungkan petani? Ya selamat siang sendiri dan saudara memang betul sekali. Untuk harga beras sendiri di Kabupaten Lumajang mencapai 16.000 rupiah per kilogram. Ini tentu saja harga yang cukup mahal untuk di Kabupaten Lumajang yang merupakan salah satu lumbung pertanian di Jawa Timur ini. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa juga petani tidak diuntungkan dengan kondisi beras mahal saat ini adalah memang karena produksi daripada padi petani saat ini menurun drastis. Yang biasanya per hektarnya itu mencapai sekitar 2,5 ataupun 3,5 per hektarnya saat ini hanya mencapai seperti itu. Yang seharusnya 6 sampai 7 hektar saat ini hanya mencapai 3,5. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa petani tidak bisa memproduksi secara maksimal untuk padinya karena memang sekali lagi faktor cuaca, faktor alam yang menjadi penyebab utama yang seharusnya Januari dan Februari ini sudah masuk masa panen raya namun saat ini mundur karena memang efek daripada cuaca yang tidak menentu kemarau yang cukup panjang sehingga sumber mata air mengering dan irigasi tentu menjadi penghambat daripada kaum petani. Selain itu hama ikus, hama wereng juga menjadi penyebab daripada turunnya produksi pertanian warga dan beberapa faktor lain diantaranya adalah irigasi dan lain sebagainya. Lalu saat ini siapa yang menikmati ataupun menikmati daripada hasil pertanian petani ini adalah berada di tangkula maupun penggilingan. Sebab masyarakat petani saat ini selain dijual juga mengkonsumsi sendiri namun saat ini sudah habis untuk dikonsumsi. Dan berikut wawancara dengan salah satu petani di Lumajang. Ada stok gak di rumah misalnya itu? Tidak ada karena kita kalau sudah panen itu dijual dan menyisakan untuk makan sendiri. Biasanya kita jual. Ternyata petani tidak bisa menikmati harga yang sangat bagus ini. Sekarang dikisaran 8.000 rupiah sontor di tingkat petani ini tidak dirasakan karena hasil produksi petani pun sangat turun drastis. Yang biasanya kita hampir rata-rata 6,5 sekarang hanya tinggal 4 ton saja per hektare. Selain turunnya faktor alam, kesuburan tanah juga menjadi penting, menjadi turunnya produktivitas daripada hasil pertanian di Kabupaten Lumajang karena memang saat ini banyak penggunaan kimia sintetis yang secara masif tentu akan mengurangi daripada kesuburan tanah, keasaman tanah yang biasanya adalah mencapai 7. Saat ini lahan-lahan pertanian hanya 2,5 hingga 3,5 untuk keasamannya. Tentu saat ini pemerintah harus bisa untuk mengembalikan daripada kesuburan ataupun keasaman tanah yang saat ini berada di lahan-lahan pertanian masyarakat. Sebab tidak saat ini pemerintah hanya memberikan pupuk secara musuh jiri tapi tidak memperhatikan bagaimana lahan ini bisa disebutkan kembali. Tentu ini menjadi PR bagi pemerintah untuk bisa memberikan sentuhan-sentuhan bioteknologi baik secara organik yang dinanukan melalui asam sumat dan juga zinc sulfat. Yang ini nanti perlu sentuhan-sentuhan teknologi itu untuk bisa mengembalikan keasaman tanah sehingga tanah menjadi normal kembali dan produktivitas daripada pertanian di Kabupaten Lumajang bisa normal kembali. Begitu Cindy. Baik, Jurnalist Kompas TV, Abdul Rohman dari Lumajang Jawa Timur dan sebelumnya ada Veronika Kartono dari Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih.